Minggu lalu, Gede udah upload rumah 5x12 yang punya area halaman belakang yang luas. Hari ini kita lihat yang versi 3 kamar tidurnya yuk! Halo Sobat Kudang Desain, masih ketemu lagi dengan Gede hari ini dari area kawasan kemarin. Setelah minggu lalu kita lihat rumah 5x12 yang punya 2 kamar tidur, nah hari ini Gede akan kasih lihat rumah yang tepat berada di sebelahnya yang punya 3 buah kamar tidur. Yuk langsung aja kita lihat dulu dari bagian tampak depan rumahnya ini ya. Nah ini adalah tampak depan rumahnya, masih menggunakan konsep desain modern kontemporer, namun yang membedakan di desain rumah kali ini, di badan rumahnya ada bukaan balkon yang berasal dari area kamar tidur utamanya tuh. Sementara untuk bagian atapnya, pada rumah kali ini pun mengkombinasikan pasangan rangka baja ringan dengan finishing genteng beton flat di bagian atasnya. Dan kalau kamu gunain jenis genteng ini, selain memiliki daya tahan yang kuat, manfaat terbesarnya adalah kemampuannya untuk memantulkan panas, sehingga suhu ruangannya lebih terjaga. Kita akan lanjut ke bagian area halaman di depan, di mana ada sebuah area karpot yang dibuat dengan ukuran 4 dikali 4,5 meter. Nah di bagian samping dari area karpot, ini ada area tamannya nih. Area taman yang di depan dibuat dengan ukuran lebarnya 1 meter, dengan panjang 4,5 meter sampai ke bagian ujung. Di mana kalau agar nanti kita lihat, di bagian ujungnya ada kursi taman dari betonan tuh, yang bisa agar nanti kita gunakan untuk duduk-duduk di bagian taman depannya ini. Atau kalau mau dirubah jadi kolam ikan oke juga kayaknya ya. Nah terus di bagian belakangnya, ini akan ada area teras ya, yang dibuat dengan ukuran 2x1,3 meter, di mana di bagian belakang dari terasnya ada bukaan pintu lipat kaca tuh. Nanti pintu lipatnya ini akan jadi buka dari arah dalam rumah ya. Sekarang langsung aja yuk kita masuk dan kita lihat bagian interior rumahnya. Menginginkan interior yang tetap bisa terasa nyaman walaupun lahan yang terbatas, itu adalah konsep rumah yang diangkat oleh developer rumah ini. Oleh karenanya, untuk menghindari kesan sempit, sesaat kita masuk ke bagian dalam rumah, kita akan diterima di satu ruangan utama yang besar nih. Area ruangan utama ini terbagi menjadi dua fungsi ruangan, yaitu area ruangan keluarga di depan, dan juga di bagian belakangnya ada area ruangan makan dan area dapurnya tuh. Untuk area ruangan keluarganya sendiri, ini dibuat dengan ukuran 3x3,5 meter, yang dilengkapi dengan beberapa bukaan jendela besar. Bukaan yang pertama mengarah ke bagian teras di depan, yaitu sebuah pintu lipat kaca yang sudah Gede bahas sebentar tadi saat kita lihat bagian teras rumahnya. Kemudian dari area ruangan keluarga ini juga ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian halaman di belakang rumahnya ini ya. Nah sekarang Gede mau kasih lihat salah satu bukaan, tepatnya bukaan yang mengarah ke bagian teras di depan. Bukaan ini berupa sebuah pintu lipat kaca yang bisa dibuka tutup seperti ini nih. Jadi, semisal lagi ada acara di rumah, supaya sirkulasi udara di bagian dalam rumah tetap berjaga, kalian bisa buka aja pintu kaca di bagian depan dari ruangan keluarganya ini. Dengan dibukanya pintu kaca di depan, dipastikan ruangan keluarganya dapat sirkulasi udara yang baik ya. Apalagi kalau misalkan kalian mau gabungkan ruangan keluarga yang ada di bagian dalam rumahnya, dengan area teras yang ada di bagian depan, kalian bisa buka pintu kacanya, sehingga kedua ruangan ini bisa kalian jadikan satu ruangan yang lebih besar. Gimana? Keren kan? Ini seperti di video-video 3 dimensi yang selalu Gede buat ya. Sekarang kita berkesempatan lihat pengaplikasian pintu geser kaca lipat di rumah yang beneran nih. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Dari arah ruangan keluarga yang ada di bagian depan, kita akan bergerak ke bagian belakangnya untuk kita menuju ke bagian dapur dan ruangan makannya ini. Untuk area dapur dan ruangan makannya, pada rumah ini dibuat dengan ukuran 3 x 3,5 meter ya. Untuk kabinet dapur seperti ini, kalian bisa membuat menggunakan multi-plate yang di-finish dengan pasangan HPL. Lalu itu, di bagian atas dari meja kompor, ada bukaan kaca boven light yang akan membantu mengeluarkan asap ke bagian belakang rumahnya ya. Berlanjut kemudian, tepat di bagian depan dari kabinet dapurnya, akan ada area meja makannya nih. Yang mana, kalau agendanya saya lihat, di bagian dinding sampingnya, ini di-finish dengan pasangan cermin 5 mili, yang tentu saja boleh agendanya saya ganti apabila budgetnya terbatas dengan pasangan stiker cermin yang banyak dijual di toko-toko online. Jadi informasikan sebentar ya, rumah yang kita lihat hari ini berdiri dari selahan 5 x 13 meter persegi. Dengan di bagian belakangnya, masih ada sisa lahan yang di kemudian hari apabila agendanya saya punya budget lagi, bisa dikembangkan menjadi rumah yang lebih besar. Kita lihat yuk area halaman yang di belakang ini. Nah, ini adalah area yang berada di bagian halaman belakang. Area halaman belakang ini, tadi kita udah lihat sama-sama, menjadi area bukaan jendela dari ruangan keluarga yang ada di bagian depannya. Area belakang yang masih cukup besar ini juga, berfungsi sebagai bukaan yang menerus sampai ke bagian lantai 2 rumahnya ya. Untuk sisa lahan yang di bagian belakang ini, secara keseluruhan memiliki total ukuran 5 meter x 2 meter, yang mana di kemudian hari bisa nih kalau kalian mau tambahkan kamar satu lagi di bagian belakang rumahnya ini. Atau kalau kalian mau mundurin area dapurnya ke bagian belakang rumah nantinya, itu juga bisa. Tinggal kalian jebol aja tembok yang ada bukaan jendela kacanya ini ya. Lalu, bukaan lahan di bagian belakang ini juga, menjadi arah bukaan dari area kamar tidur yang ada di bagian lantai 2-nya. Ini adalah 2 buah kamar tidur anak yang ada di bagian belakang atas lantai 2 rumah ini ya. Nah sekarang, sebelum kita naik menuju ke bagian lantai 2, tepat di bagian samping dari tangga menuju ke lantai atas, seperti di rumah yang sebelumnya, di rumah kali ini pun akan ada area kamar mandi yang pertama. Area kamar mandi ini secara keseluruhan memiliki ukuran 1 dikali 3 meter sampai ke bagian wastafel yang ada di depan kamar mandinya ini. Untuk area kamar mandinya, diberikan bukaan yang mengarah ke bagian depan rumahnya ya. Dan sama dengan area kamar mandi yang di rumah sebelumnya, kamar mandi ini juga terbentuk dari bagian bawah tangga yang membawa kita ke bagian lantai 2 rumah kali ini. Selepas kita melihat area-area publik yang ada di bagian lantai dasar, seperti area ruangan makan, dapur, dan ruangan keluarganya, sekarang Gede akan ajak Agenda Sista untuk mulai naik ke area yang lebih private di bagian lantai 2 rumahnya. Kita akan melalui area tangga yang dihiasi dengan keramik torse, yaitu keramik yang bermotifkan seperti kayu ya kah. Keramik ini bisa memberikan kesan mewah di bagian area tangga rumah kalian. Berlanjut kemudian, sesaat kita naik, kita akan melihat ada koridor di bagian lantai 2 yang akan membawa kita ke beberapa kamar-kamar tidur. Di sebelah kiri, sesaat kita naik, ini akan ada akses menuju ke kamar tidur utamanya. Sementara, kalau kita berbelok ke kanan, akan ada 2 buah pintu yang masing-masing membawa kita menuju ke area kamar tidur anaknya tuh. Total ada 3 buah kamar tidur di bagian lantai 2 rumah ini ya. Lalu kemudian, ini di sebelah kanan, akan ada area kamar mandi yang kedua nih kak. Setelah kita dijelaskan posisi ruangannya, kita lihat satu-satu, kita mulai dari belakang rumah ya. Kita mulai lihat dulu dari area kamar tidur anak yang di bagian belakang ini. Untuk area kamar tidur anak yang pertama ini dibuat dengan ukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Kalau untuk kamar tidur anak yang pertama ini, konsep interiornya didominasi warna-warna putih, kayu, dan warna-warna biru sebagai aksen di dalam kamarnya ya. Kalau agaknya sudah lihat, ukuran kamarnya cukup besar, sehingga bisa ditempatkan satu buah meja belajar di bagian samping kepala ranjangnya. Dan itu di bagian samping mejanya, adalah bukaan yang mengarah ke bagian atas dari taman yang di belakang rumah tadi ya. Dari arah kamar tidur anak yang pertama yang didominasi dengan warna-warna biru, gede moja kalian pindah ke kamar tidur anak yang kedua, yang kalau kamar anak yang ini didominasi oleh warna-warna pink nih. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua yang dibuat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,8 meter ya. Karena ukuran kamarnya yang tidak terlalu besar, nanti di beneran, meja belajar yang ada di bagian samping dari kepala ranjang ini diganti aja dengan lemari baju ya. Sementara itu, untuk bukaan jendela dari arah kamar tidur anak yang kedua ini ada di bagian kaki ranjang, yang mengarah ke bagian atas dari taman di belakang rumahnya tadi. Jadi, 2 kamar tidur anak ini mempunyai bukaan yang mengarah ke bagian atas dari taman yang di belakang ya. Nah, sekarang setelah kita melihat 2 kamar tidur anak, sebelum kita ke kamar utama yang di depan, kita mampir dulu ke kamar mandi yang kedua nih. Untuk kamar mandi yang kedua dibuat dengan ukuran 2 meter dikali 1,7 meter dilengkapi di dalamnya dengan kloset duduk dan juga shower. Nantinya, kalau agen dan sistem mau tambahkan sekat kaca tempered untuk area showernya, itu juga boleh untuk mempermanis area kamar mandinya ya. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar mandi, kita akan bergerak ke bagian paling depan dari lantai 2-nya ini. Nah, berada di bagian paling depan dari lantai 2 rumah ini adalah kamar tidur utamanya. Area kamar tidur utama ini dibuat dengan total ukuran 3 meter dikali 3,1 meter ya. Tepat di bagian samping dari ranjangnya, kalian bisa tempatkan lemari baju dan juga tambahan 1 buah meja kerja apabila memang diperlukan. Lalu, yang berbeda dari desain rumah yang minggu lalu, di desain rumah kali ini, dari arah ruangan kamar tidur utamanya, tepat di bagian kaki ranjang, ada bukaan pintu kaca yang membawa kalian menuju ke bagian area balkonnya nih. Area balkonnya memang tidak terlalu besar, tapi cukup kok kalau misalkan kalian ingin menghirup udara segar di pagi hari selepas bangun tidur, tinggal ke bagian depan dari area kamar tidur utamanya ini. Dan karena Gede sudah sampai ke bagian balkonnya, berarti keseruan ruangan di rumah 5x13 yang sudah Gede jelaskan, melengkapi total 2 rumah show unit di perumahan Greenland Kemang, Bogor ini. Untuk kamu yang mau tanya-tanya lebih jelasnya lagi, bisa hubungi nomor yang Gede sertakan di deskripsi video ya. Kemudian, pastikan juga kamu sudah subscribe, supaya kamu gak ketinggalan video rumah keren ini yang akan Gede upload di episode selanjutnya. Mohon maaf, pasti Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!